Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ingin memberikan penggunaan untuk orang-orang di sini untuk ingat Andrea sebelum Andrea pergi. Lu mau ke mana Andrea? Mau ke LA, mau kuliah 4 tahun di CalArts, California Institute of the Arts. Mau ambil vokal. Nanti Andrea selama di sana apa juga bakal merilis karya? Pastinya. Papa sih kepingin satu album per tahun. So like, fingers crossed, itu bakal terjadi. It will happen. Tadi mau ambil gamelan juga? Boleh diceritain? Ya, kan kayak Chopin itu kan composer classic column. Dia itu orang Eropa kan. Dan dia pernah ke Jawa, karena waktu itu sedengar gamelan. Dan akhirnya kebanyakan lagu-lagu karya dia itu gara-gara influence dari gamelan. Dan karena itu anak terinspirasi banget ya kenapa orang-orang sini gak angkat budaya ini. Gak memperkaya lagi. Tapi udah ada Alfie Ref kan yang udah angkat gamelan di musiknya EDM itu. Jadi aku ingin menjadi seperti dia. Aku ingin menjadi seperti Chopin. Kumpulkan kultur sama musik kekinian gitu. Ada alasan lain selain sekolah kamu akhirnya memutuskan untuk berkarir di sana? Definitly kepingin cari koneksi juga kepingin gue internasional. Karena ya, i don't know. I just wanna make everyone proud di sini. Itu aja sih. Itu udah ada tawaran dari label rekaman di Indonesia? Belum sih. Anda ya terasa berat gak sih? Harus kuliah, tapi juga harus mengejar karir. Apalagi kamu punya tangga setahun setelah bikin album. Itu memang gitu kan? Apalagi satu kan kuliahnya berat ya? Emang berat sih. Tapi dari Anda SMA itu udah setiap tahun summer program selalu keluar ke Amerika, ke NYU, ke Berkeley. Ambil summer program songwriting gitu. Dan itu Anda semari belajar. Dan itu udah stressnya udah lumayan. Tapi I don't know. I just love it, you know. And it's like udah-udah terbiasa. So, and this is what I have to do, you know. Like fake it till you make it gitu. So, ya definitely kalo mau berhasil harus usaha. Terima kasih banget. Bye. Bye.